Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Ria Rauh Kudus Pimpin kami dalam ibadah ini Dan ibadah ini kami persembahkan Hanya untuk kemuliaan Nama Terima kasih Bapak Ampuni setiap salah dan dosa kami Sucikan kuduskan kami Biar kami layak untuk masuk di dalam hadirat Dalam nama Yesus Semua yang percaya berkata Amin Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita Lihat kiri kanan Lihat kiri kanan dengan senyum Dengan tanda kasih Tuhan berkati semuanya Haleluya Haleluya Kita diberkati Kita diberkati Kita dilepahi Dengan kasih dan anugan Terima kasih Tuhan Mari sama-sama katakan Tuhan berkati Aku diberkati Aku dilepahi Karena alasanku Untuk menjadikan Aku diberkati Aku dilepahi Atas sempurna anugan Tuhan badiku Dia memberkati Dia memberkati Hidup kita Dia menikmati Dengan kasih Tuhan Mari sama-sama katakan Kasih setiapmu Hikmat kebajikan Sesetia badiku Sebab alasanku Timpakan Selainya Dan alasanku Dan alasanku Mari kita Maturang Lekas Aku diberkati Aku dilepahi Yes Untuk apa Aku dilepahi Aku dilepahi Aku dilepahi Anugan Anugan Aku dilepahi Aku dilepahi Aku dilepahi Aku dilepahi Aku dilepahi Aku dilepahi Dan alasanku Untuk menjadikan Aku dilepahi Aku dilepahi Aku dilepahi Tuhan Tuhan Lekasanku Tuhan 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 Kami boleh Kami boleh menikmati Tuhan Kami boleh merasakan Bagaimana Tuhan Campur tangan dalam kehidupan Kami Bapak Dan biarlah Selama kami hidup Hati kami Pikiran kami Hanya berfokus Kepada Engkau Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus 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 kau kebenaran Yang menyelamatkan ku Kau memberikan ku hidup Dan penghak Dan penghak Ngatakan ku ikut kehendakmu Tuhan Ku ikut Yes Tuhan Ku perlu Yes Tuhan Ku nyatakan dan Kepada Kepada Sekali lagi Jemaah Tuhan Katakan Yesus engkau lah kebenaran kami Yesus kau Dia memberikan hidupnya Bagi kita Ku ikut kehendakmu Tuhan Ku ikut kehendakmu Tuhan Ku ikut kehendakmu Tuhan Ku ikut kehendakmu Tuhan Kami Kami perlu Engkau Engkau Kami mau nyatakan janji kami Kami mau nyatakan janji kami Bawa engkau satu-satunya penolong kami Jemaah Tuhan Kalau ku hidup Tuhan Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanmu Dari kasihmu Menjauhkan mu Selamat ku hidup Selamat ku hidup Ku hidup Ku hidup pastua Ku hidupgamu Mataku tetap Tetap Memandang-Mu yang tak bisa, menjauhkan-Mu dari kasih-Mu. Biar jemaah tundukkan kepala, singgaran saya akan angkat pujian ini. Yesus, jadikan pujian ini doa kita kepada Tuhan. Yang menjelamankanku, kau memikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugramu. Ku nyatakan jantiku kepadamu. Oh Yesus, kalau ku hidup, ku hidup padamu. Hati ku tetap, tetap menyembahmu. Ku tak bisa, menjauhkan-Ku. Jadi kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup. Selama ku hidup, selama ku hidup. Selama ku hidup, ku hidup padamu. Karena ku tetap, tetap menyembahmu. Yang tak bisa, menjauhkan-Ku. Mereka penimu. Kalo ku hidup, ya Tuhan. Kalo ku hidup tu, Tuhan. Kalo ku hidup. Ya Tuhan... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sumber kekayaan kita, sumber segala gelanya dalam hidup kita, dia satu-satunya Tuhan kita, dia Allah kita. Terima kasih. Jangan biarkan dunia mengambil itu daripada hidup kita. Tetaplah menyembah Tuhan, tetaplah andalkan dia dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Terima kasih Segalanya tentang engkau Segalanya hanya untuk engkau Karena semuanya daripada engkau Dan kami kembalikan kepada engkau Hidup kami Seluruhnya kepada engkau Oh, Jesus To worship you, I live To worship you, I live, I live To worship you Yes, Lord To worship you, I live To worship you, I live, I live To worship you Katakan To worship you, Jesus To worship you, I live To worship you, I live, I live To worship you Yes, Lord To worship you, I live To worship you, I live, I live To worship you Mari jemaat Tuhan katakan To worship you, I live To worship you, I live Yes, Lord To worship you, I live To worship you, I live To worship you, I live Sekali lagi jemaat Tuhan katakan To worship you, I live To worship you, I live To worship you, I worship you, Jesus I will save you I will save you I will save you Katakan Jesus Saya menggunakan Jemaah Tuhan Boleh batik pendiri I will save you I will save you I will save you I will save you Engkau lah Tuhan kami I will save you 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 Amin Dan Dan Jangan sampai Dan 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 Oleh hamba Tuhan secara khusus Tapi hari ini kita kupas bersama-sama Matius pasal 7 Ayat 21 Sampai 23 Alkitab berkata demikian Bukan setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan surga Melainkan dia Yang melakukan kendak Bapakku yang di surga Saudara saya berhenti dulu Jedak disitu Ternyata bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan dinyatakan rohani Bukan Tapi mereka yang melakukan apa Kendak Bapak Saudara banyak orang ke gereja Melakukannya Untuk kendak saudara sendiri Keinginan saudara sendiri Maka kalau pemimpin pujian bagus Saudara berkata Ah hari ini Ibadah sangat bagus sekali Kalau khutbahnya bagus Saudara berkata Hari ini ibadah Menyenangkan sekali Oh Banyak dari antara kita Kita ke gereja Untuk menyenangkan diri sendiri No 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 Bukan keinginan diri sendiri Saudara ke gereja Saudara hidup Untuk apa Melakukan Kehendak Bapak di surga Itu tujuan Penting itu Penting Dan mereka yang merasa Maaf Mereka merasa sudah melakukan Kendak Bapakku Di surga itu Dalam ayat 24 berkata Pada hari terakhir Jadi Ini menjelang akhir zaman nih Banyak orang bersenuh Kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah Kami bernubuat Demi namamu Bukankah kami Mengusir setan Demi namamu Dan bukankah Kami mengadakan Banyak mujizat Demi namamu juga Jadi mereka mempertanyakan ini Kami sudah melakukannya kok Melakukan kendak Bapak Wih Melakukan kendak Bapak Tidak identik dengan pelayanan Menyembuhkan orang Melakukan kendak Bapak Tidak identik dengan Bernubuat Mengusir setan Atau mengadakan mujizat Bahkan Melakukan kendak Bapak Berbeda Apa Yang ala kendaki Jadinya Ayat 23 berkata begini Pada waktu itulah Aku akan berterus terang Kepada mereka Dan berkata Apa Aku Tidak pernah Mengenal Mengenal Kamu Kalau Tuhan Tidak mengenal Kita saja Masih mending Kalau saya Tidak mengenal Pak Yosua Saja Masih mending Tapi kalau Diusir sama Pak Yosua Nah ini Yang jadi perkara Tuhan berkata begini Aku Tidak pernah Mengenal Kamu Diusir sama Tuhan Ainyahlah Daripadaku Nah ini yang parah Orang bisa Saudara datang Ke gereja Tapi tidak kenal Tuhan Orang bisa Aktif beribadah Tapi belum tentu Kenal Tuhan Terbukti Aku sudah melakukan mujizat Terbukti Aku telah menyembuh Menyembuhkan orang Terbukti Aku telah mengusir setan Dan mengadakan mujizat Dan Tuhan berkata Aku tidak pernah Mengenal kamu Apalagi yang ecek-ecek Bolak-balik ke gereja Kesetrikaan gitu Sudah-sudah Yang sungguh-sungguh Seperti ini Tuhan berkata Aku tidak pernah Mengenal kamu Lalu Tuhan usir Enyahlah Daripadaku Kamu sekalian Apa Pembuat Kejahatan Maaf Bapak Ibu Ayo kita sadari Bersama Di tahun 2022 Menjambret Itu jahat Tapi ternyata Orang yang melakukan Kejahatan Bukan menjambret Saja Merampok Bahkan membunuh Orang bisa melakukan Kejahatan Di gereja Pada saat apa Kita melakukan kejahatan Tuhan sudah menciptakan kita Menebus kita Mati di atas Kewisalim Tahu kita tidak kenal Tuhan Pada saat kita tidak kenal Tuhan Tuhan bilang apa Enyah Kamu Kamu pembuat Kejahatan Ketidak Pengenalan Kita akan alah Ini sebuah Kejahatan Ternyata Ini diam Semua Pasti Mengerikan Itu sebabnya Orang sering berkata Saya mengenal Tuhan Saya mengenal Tuhan Orang mengukur Mengenal Tuhan Dari lamanya Beribadah Atau bahkan Dari sejak Dia dikandung Dia keturunan Dari orang Kristen Dan dia berkata Aku sebelum lahir pun Sudah Kristen Bukan Kristen loh Kristen Dan ini bukan jaminan Ukuran lamanya Menjadi Kristen Bukan ukuran Menilai Bahwa orang tersebut Mengenal Allah Kalau di Alkitab Dijelaskan Ada banyak Ahli Taurat Orang Farisi Para Ahli Taurat Imam-imam besar Salah satunya Hanas Kayafas Lama Meneliti Menyelidiki Ternyata Belum tentu Mengenal Allah Orang bisa lama Ya ikut Tuhan Sudah puluhan tahun Ke gereja Dulu pelit Sampai sekarang Malah lebih pelit Gak ada perubahan Dulu kalau ngomongin orang Wah dia paling duluan Sekarang setelah jadi Kristen lama Tetep aja ngomongin orang Terus mau ngomongin apa lagi Pak Binatang katanya gitu Kalau ditegur Lamanya seseorang Belum tentu Dia mengenal Allah Yang kedua Banyaknya materi Banyaknya berkat yang dia miliki Belum tentu Ia orang yang mengenal Allah Karena saya melihat Orang yang tidak kenal Tuhan pun kaya Tapi seringkali orang Kalau ketemu Anak Tuhan kaya Dia ngomong begini Eh lu diberkati Tuhan lu Tuhan sayang sama lu Sama gue sama kaga Aduh Tuhan Oh no 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 Kaya bukan berarti dia Lebih mengenal Allah Apalagi miskin Maksud saya Begitu Jadi jangan berpikir Oh kalau gitu puji Tuhan Pak Kaya tidak mengenal Apa belum tentu mengenal Allah Saya miskin Ya saudara-saudara Miskin bukan jaminan dia Kenal Tuhan Sebab mengenal Allah itu Perlu pertumbuhan Perlu perkenalan Saya ingat Perumpamaan orang kaya Datang Guru Aku sudah melakukan apa saja Ikuti hukum Taurat Kata Tuhan Sudah aku lakukan Lalu Tuhan berkata Pergi jual hartamu Balik ikut aku Lemeslah dia Ini orang kaya Tapi dalam kondisi Bodoh Perumpamaan lain Yesus berkata Ada orang kaya Membuat lumbung kiri kanan Semua diisi Dan dia berkata Puaslah jiwaku Ada banyak harta Ada banyak kekayaan Bertahun-tahun Aku sudah cukup Untuk hal itu Lalu Tuhan berkata Pada malam hari ini Kuambil nyawamu Untuk siapa itu Orang yang kelimpahan materi Bukan ukuran Dan menilai Bahwa dia Mengenal Allah Ada lagi Orang yang salah Memberi ukuran Rajin beribadah Kalau orang rajin beribadah Terus rajin pelayanan Dia ada disitu Nongkrong disitu Semua serba gereja Kegiatannya Lalu kita berkata Orang ini mengenal Allah Belum tentu Sebab Al-Hitaurat juga hidup di gereja Dibait Allah Para orang lewi juga Hidup dibait Allah Tapi belum tentu Mengenal Allah Apalagi yang tidak hidup benar nih Yang begini aja bisa Orang tidak mengenal Allah Al-Hitaurat Orang farisi demikian Ada lagi orang yang mengukur dengan salah Bahwa mengenal Allah Dari banyaknya suka berkorban Dikit-dikit suka memberi Dikit-dikit suka memberi Mereka pikir Semakin banyak memberi Semakin dia orang yang mengenal Allah No, no, no Bill Gates adalah orang terkaya di dunia Kalau soal memberi paling banyak Apa dia mengenal Allah? No Beberapa orang yang suka memberi Dari agama lain bahkan Mengenal Allah No Saudara yang dikasih oleh Tuhan Saya sedikit mengajar Dikit aja ya Mengajar Ada empat bahasa Yunani Ada empat kata dalam bahasa Yunani Berkenaan dengan mengenal Mengetahui atau mengenal Ada empat kata Kita belajar dikit disini Yang pertama kata Suniemi Suniemi adalah Mengenal secara alamiah Suniemi adalah mengenal secara alamiah Saudara lahir Oa, oa, oa Tiap hari lihat Mama saudara, lihat papa saudara Lihat perempuan ini, lihat laki-laki ini Lalu anak itu otomatis berkata Papa, papa, mama, mama Kira-kira ngomong begini Secara alamiah Inilah papaku Inilah mamaku Ini mengenal Mengenal juga Tapi kalau dia anak pungut Maaf, anak pungut Dari kardus misalnya Diambil, dia bawa pulang Karena yang dilihat kita terus Maka dia manggil dari sejak kecil Papa, papa Mama, mama Padahal bukan yang melahirkan Tapi dia tahu gitu Secara alamiah Siapa yang ngurus dia Siapa yang membesarkan dia Siapa mendidik dia Dia itu ayahku Dia itu ibuku Ini namanya Suniemi Karena kita sering bolak-balik ke gereja Lalu Ngelihat Gembala Gembala Itulah gembalaku Lalu saudara Bolak-balik ke gereja Lalu ada pendeta Teriak-teriak Yesus penyembuh Yesus penyembuh Lalu saudara berkata Itulah Yesus penyembuh Teriak-teriak pendeta Yang lain berkata Yesus juru selamat Saudara akan berkata Yesus itu juru selamat Pernah ketemu enggak? Belum tentu Pernah percaya Sungguh-sungguh enggak? Belum tentu Hanya secara alamiah aja Karena mendengar banyak Saudara bisa Menerimanya Karena terlalu banyak Saudara informasi Secara alamiah Saudara menerima hal itu Lalu ada tingkatan kedua Mengenal secara epistamai Epistamai itu Mengenal secara general Secara umum Mengenal secara umum Lewat buku Saudara baca Yesus juru selamat Yesus juru selamat Betul Saudara jadi tahu Oh Yesus juru selamat Mengenal Yesus penyembuh Yesus penyembuh Lalu saudara berkata Yesus penyembuhku Saudara selidiki Banyak baca buku Tentang hal-hal lain Doktrinal Saudara mengenal Secara doktrinal Itu namanya Pengenalan alas Secara general Apa yang saudara Banyak dengar Pasti saudara Secara langsung Menangkapnya Secara Suniemi Dan secara Epistamai Secara alamiah Dan secara general Sudah pasti Makanya ada orang Yang baru lahir Karena terus dibawa ke gereja Ya Baik di tanah batak Di Ambon Di Manado Begitu Ke gereja Lalu dia berkata Aku tahu Yesus Aku mengenal Yesus Padahal belum tentu Karena pengenalan Kita akan alah Bukan soal tahu Secara doktrinal Tapi harus ketemu Berjumpa Langsung Dengan Allah Saya memberi contoh Sekalipun Musa itu lahir Dari bangsa pilihan Musa itu lahir Dari orang Israel Musa tidak kenal Tuhan Kapan kenal Tuhannya Saat berjumpa Di gunung Horeb Tanggalkan kasutmu Musa Waktu berdialog Berbicara Berjumpa Baru Musa kenal Selama ini Dia tahu ada Allah Suni Emi Dan Epistamai Secara lahiria Secara alamiah Dia tahu ada Tuhan Tapi gak pernah ketemu Tuhan Secara lahiria Secara alamiah Bahkan secara general Dia banyak baca buku Ada Allah Tapi seumur hidup Gak pernah ketemu Allah Tapi pada saat Berjumpa dengan Tuhan Baru Musa kenal Tuhan Itulah yang disebut Kata ketiga Ginosko Punya pengalaman Saya berkata begini Tahun 2022 Jangan jadi orang Kristen Hanya kata orang Yesus juru selamat Kata orang Yesus penyembuh Kata orang Yesus Itu sumber berkat Satu-satunya Yang ku Yang ku Percaya Satu-satunya Itu kata nyanyian itu Tapi apakah engkau ngalami Ginosko Mengalami Ginosko Merasakan Tuhan Mengalami Tuhan Mengalami jamahannya Mengalami pertolongannya Tahun 2021 Tuhan menambahkan Sebuah pengalaman Dalam hidup saya Lewat Istri saya Kena covid Tanggal 6 Januari 2021 Yang lalu 6 Januari Istri saya Kena covid Karena dia selalu berkata Baik-baik-baik Kondisinya baik-baik Kalau dia udah ngomong Baik-baik-baik Pasti tidak baik Sebetulnya Maka saya berusaha Supaya saya kena Orang lain menghindari Tapi saya berusaha Supaya saya kena Supaya saya bisa nemenin dia Waktu hari keempat Saya hari keempat Baru ke Kena Sudara-sudara Menemani dia Di kamar Betapa sulitnya Bernafas Betapa sulitnya Bernafas Satu-satu dia Nafasnya Tersenggal-senggal Sementara saya Hari ketiga Keempat pun Sampai nonggeng-nonggeng What's the meaning Nonggeng-nonggeng Susah cari nafas Udara begitu banyak Tapi bernafas Begitu susah Istri saya Kehabisan Oksigen Lemah sekali Saturasinya Menjadi turun Dibawa ke dokter Di rumah sakit Sebelas hari Tidak bisa dihubungi Lewat HP Tidak bisa dihubungi Lewat apapun Menghubungi rumah sakit Rumah sakit Sangat sibuk Sekali waktu itu Semua rumah sakit Penuh Dan itu pun Cuma nekat aja Ke rumah sakit Di UGD Berapa jam Juga terserah Pokoknya Kita bawa Ke UGD Itu keputusan saya Waktu itu Akhirnya dapat tempat Juga Tuhan Mengasihani hal itu Tapi lewat peristiwa itu Saya Ginosko Banyak mengenal Tuhan Lewat pengalaman pribadi Seluruh hamba-hamba Tuhan telepon Anak-anak Tuhan telepon Gimana kabar istri Pak Apin Ibu Alnita Saya berkata Jangankan Bapak Tahu Atau saudara Tahu Saya sendiri gak tahu Istri saya gimana Karena empat hari total Gak bisa dihubungi Gak bisa di telepon Gak bisa di WA Gak bisa Karena dokter melarang itu Karena nafasnya tidak bisa Begitu sulit Lewat pergumulan berat itu Hanya banyak menangis Banyak berdoa Banyak menyembah Tuhan Pengalaman pribadi Begitu banyak Bersama dengan Tuhan Sementara bulan Januari itu Saya bergumul berdoa Saya banyak ngarang lagu Bulan Juni Lebih banyak lagi Dari keluarga saya yang mati Ada tiga keluarga dekat Yang mati Atau meninggal Ada yang lain Meninggal juga Tapi keluarga lebih jauh Kerjanya hanya menangis Berdoa Menyanyi Sampai-sampai menciptakan Enam belas lagu Natal Enam belas loh Banyak banget Belum lagu yang lain Lagu umum Yang bukan lagu Natal Nyanyi Sampai sekarang Sedang diproses Pengalaman Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian Apapun yang terjadi Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian Apapun beban Apapun peristiwa Ada Allah Lewat hal itu Dibuktikan Bahwa Allah Sangat besar Allah Sangat mengasihi Allah Sangat baik Buktikan Dalam pengalaman Pribadimu Bersama dengan Allah Itu kekristianan yang benar Kata keempat Sunyemi Adalah mengenal Lewat alamiah Lahiriah Epistamai Mengenal Secara general Secara umum Lewat pendidikan Lewat baca buku Lewat denger kotbah Lewat youtube Mengenal Tapi Ginosko Lewat perjumpaan Secara pribadi Lewat pertemuan Secara pribadi Lewat waktu Khusus Bersama dengan Allah Ini harus kita punya Tapi yang keempat Kata Yunani Yang keempat itu Eido Kata Eido Artinya Mengenal Allah Secara batinia Mengenal Allah Secara dalam Saya mengenal beberapa Wanita Di tempat ini Tetapi Pengenalan Saya secara dalam Kepada seorang wanita Selain mama saya Itu istri saya Saya sangat deket Dengan mama saya Saya dikenal mama saya Saya deket dengan istri saya Jadi saya kenal istri saya Kenapa Karena mengenalnya Bukan hanya tahu Bukan hanya lewat pengalaman Tapi mengenalnya Ngerti perasaan istri saya Ngerti pikiran istri saya Ngerti kehendaknya Ngerti perkataan istri saya Saya ngerti Kenapa Karena hidup Bergaul Dekat Erat Menyediakan waktu Orang Kristen harus Ketarap Eidu Mengenal Allah Supaya Kita mengerti Pikiran dan hati Tuhan Pernahkah saudara Berkata kepada Tuhan Untuk mengerti Pikirannya Tuhan Apa yang kau pikirkan Tuhan Apa yang kau rasakan Tuhan Apa yang kau inginkan Dalam hidupku Tuhan Apa yang kau mau Dalam hidupku Tuhan Apa yang perlu aku kerjakan Untuk kemuliaanmu Tuhan Apa tujuanmu Dalam hidupku Menciptakan aku Tuhan Bimbing aku Seturut dengan kendakmu Ini Eido Bukan hanya Tuhan Saya ingin pengalaman Disembuhkan Saya ingin bertumbuh Dalam pengalaman Jatuh cinta Yang lebih lagi Saya ingin bertumbuh Diberkati Mujisat keuangan Saya ingin bertumbuh Atau mengalami Pengalaman-pengalaman Hebat dan spektakuler Kekristenan Bukan hanya Sampai disitu Kekristenan Harus pada tahap Mengenal Allah Secara batinia Mengenal Allah Secara dalam Saya ingat Waktu setan Waktu setan Diusir oleh Tuhan Misalnya Dalam lukas Pasal 4 E34 Setan itu Berkata Kepada Tuhan Hai Engkau Yesus Orang Nazaret Apa Urusanmu Dengan Akami Dengan kami Engkau datang Untuk membinasakan kami Aku Tahu Siapa Engkau Yang Kudus Dari Allah Garis Bawai Kata Aku Tahu Siapa Engkau Kata setan Aku Eido Jadi Setan itu Makhluk Yang Paling Mengenal Mengenal Allah secara Dalam Eido Dia Tahu 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 Persis Allah itu Jangan Sampai Setan Lebih Mengenal Allah Daripada Kita Orang-orang Yang Percaya Satu Saat Dalam Kisah Rasul Pasal 19 Ayat 15 Anak-anak Sekewa Mengusir Roh Jahat Akhirnya Setan Menghambat Menentang Mengalahkan Anak-anak Sekewa Dan Mencapik-capik Melukai Anak Sekewa Setan Berkata Kepada Anak-anak Sekewa Yesus Aku Kenal Itu Ginosko Yesus Aku Kenal Ginosko Artinya Yesus Aku Kenal Karena Aku Mengalami Diusir Oleh Nama Yesus Aku Babak Belur Dengan Nama Yesus Jadi Dia Berkata Aku Kenal Siapa Yesus Itu Karena Aku Ngalamin Ngalamin Diusir Dalam Nama Keluar Keluar Itu Ngalami Jadi Dia Katakan Aku Ginosko Kenal Dan Paulus Aku Tahu Paulus Aku Ketahui Disini Tertulisnya Kata Ketahui Epistamai Yesus Aku Ginosko Aku Ngalamin Tapi Paulus Secara General Semua Orang Juga Tahu Enggak Perlu Dikasih Tahu Semua Orang Juga Tahu Epistamai General Tahu Orang Banyak Tahu Kualitas Dari Paulus Saudara Maaf Kalimatnya Setan Tahu Kualitas Kita Masing-masing Yesus Kenal Kualitas Kita Masing-masing Maka Kalau kita Ngusir Setan Dalam Kondisi Kita Ngusir Setan Lalu Dalam Kondisi Iman Yang Lemah Setan Bukan Pergi Mencapik Capik Anak Sekewa Ada Tiga Disini Kalimatnya Yesus Aku Kenal Kinosko Aku Ngalami Paulus Aku Ketahui Epistamai Secara General Semua Orang Tahu Tapi Lu Katanya Gitu Tetapi Kamu Siapa Kamu Bukan Berarti Setan Tidak Kenal Kepada Kita Tapi Dia Tidak Merasakan Apa-apa Dampak Dari Kehidupan Kita Itu Sebabnya Orang Yang Kenal Tuhan Pasti Dia Berdampak Terhadap Kuasa Kegelapan Orang Yang Kenal Baik Dengan Tuhan Pasti Dia Berdampak Bagi Suaminya Bagi Istrinya Bagi Anak Anak Orang Yang Kenal Tuhan Pasti Membawa Berkat Katakan Amen Itu Sebabnya Kekristenan Harus Bertumbuh Pengenalan Kita Akan Allah Jangan Bersifat Doktrinal Saja Mengenal Allah Hanya Karena Tahu Pengajaran Tahu Teori Tentang Keselamatan Pengenalan Pengenalan Akan Allah Dari Banyaknya Pengetahuan Dan Keilmuan Ada Banyak Baca Buku Saudara Baru Mengenal Allah Sebakin Banyak Belajar Saudara Tahu Dan Mengenal Allah Itu Artinya Mengenal Allah Secara Umum Kelasnya Epis Tamay Dan Kelasnya Sunemi Hanya Alamiah Pengetahuannya Sekedar Banyak Belajar Keilmuan Pengajaran Tapi Pengalaman Tidak Bertumbuh Hanya Sekedar Teori Tahun 2022 Jangan Hanya Sekedar Teori Tapi Praktek Juga Tahun 2022 Bukan Hanya Mengenal Allah Secara Doktrinal Tapi Perjumpaan Pribadi Dengan Allah Katakan Amin Pengenalan Kita akan Allah Berupa Keintiman Hubungan Yang Dekat Hubungan Yang Khusus Hubungan Yang Spesial Dengan Allah Sehingga Kita Betul-betul Mengerti Isi Hati Tuhan Pikiran Tuhan Gendak Tuhan Perasaan Tuhan Dalam Hidup Kita Yang Alkitab Katakan Dalam Filipi Pasal Dua Yang Kenam Itu Dan Ketujuh Kedelapan Hendak Kita Menaruh Pikiran Dan Perasaan Kristus Dalam Diri Kita Maka Paulus Berkata Hidupku Bukan Aku Lagi Yang Sering Egois Enggak Tahu Perasaan Enggak Tahu Pikiran Orang Hidupku Kristus Namun Aku Hidup Aku Hidup Kristus Hidup Di Dalam Aku Hidupku Bukan Aku Lagi Kekristenan Harus Mengakui Demikian Hidupku Bukan Aku Lagi Melainkan Kristus Yang Hidup Dalam Aku Artinya Aku Mengenal Betul Perasaan Hati Dan Pikiran Kristus Karena Kristus Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Dia Aku Intim Dengan Dia Aku Mengenal Dia Aku Eido Aku Betul Betul Mengerti Dan Paham Tetapi Kekristenan Juga Harus Ginosko Berdampak Bagi Kuasa Kegerapan Artinya Kuasa Kegerapan Tahu Bahwa Kita Punya Pengalaman Pengalaman Rohani Pengalaman Pengalaman Rohani Kita Harus Bertumbuh Pengalaman Pengalaman Rohani Kita Dengan Tuhan Harus Bertambah Jangan Sampai Kita Jadi Orang Kristen Dari Dulu Sampai Sekarang Tidak Ada Perubahan Apa- Berharap Kekristenan Kita 22 Bukan Hanya Sekedar Teori Saya Ngalamin Saya Betul Merasakan Saya Betul Betul Mengecap Kebaikan Tuhan Maka Diperintahkan Oleh Alkitab Kecaplah Dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan Itu Harus Merasakan Mengecap Jangan Jadi Orang Kristen Yang Biasa Betul Betul Jadi Orang Kristen Yang Mengalami Hubungan Yang Spesial Dengan Tuhan Dekat Dengan Tuhan Amen Mari kita Tundukkan Kepala Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus Pemusik Saya Persilahkan Maju Kedepan Kita Nyanyikan Lagu Terakhir Tadi Kalau Kuhidup Kuhidup Bagimu Tuhan Hatiku Tetap Menyembah Dunia Tak Bisa Menjauhkan Kami Dari Kasih Kristus Kami Bukan Hanya Sekedar Jadi Kristen Tapi Kami Kenal Siapa Kristus Dan Kristus Kenal Siapa Kami Kami Tahu Tidak Mengenal Allah Berarti Sebuah Kejahatan Besar Yang Allah Sendiri Murka Mengusir Kami Hari Ini Kami Mau Bertumbuh Dalam Pengenalan Akan Allah Terima Kasih Tuhan Yesus Haleluyah Kalau Kuhidup Kuhidup Bagimu Hatiku Tetap Tetap Menyembamu Dunia Tak Bisa Menjauhkanku Dari Kasih Selamaku Hidup Tuhan Selamaku Hidup Kuhidup Kuhidup Bagimu Mataku Tetap Tetap Memandangmu Dunia Tak Bisa Menjauhkanku Dari Kasih Kasih Kamu Kalau Kuhidup 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 Bagimu Kalau Kuhidup 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 Bagimu Hatiku Tetap Tetap Menyembamu Dunia Tak Bisa Menjauhkanku 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 Dari Kasih Kasih Bapak Ibu Saudara Sekalian Saudara Hari Ini Yang Komitmen Sepanjang Tahun 2022 Akan Meningkatkan Pengenalan Saudara Akan Allah Saudara Bisa Bangkit Berdiri Aku Mau Lebih Mengenal Allah Dari Hari Ke Hari Jangan Sampai Tuhan Berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Inyallah Dari Hadapanku Kami Sekalian Membuat Kejahatan Kami Tidak Mau Jadi Orang Kristen Sebagai Orang Yang Membuat Kejahatan Aku Mau Tuhan Menjadi Orang Yang Semakin Hari Semakin Mengenal Allah Saudara Yang Mau Mengenal Allah Taruh Tangan Buat Komitmen Secara Pribadi Aku Mau Menjadi Orang Kristen Yang Bertumbuh Dalam Pengalaman Ginosko Perjumpaan Tiap Hari Berjumpa Dengan Tuhan Perjumpaan Secara Spesial Secara Khusus Yang Mengubah Hidup Saudara Engkau Harus Bertumbuh Secara Pengalaman Alah Alah Pemelihara Alah Pembuan Mujizat Alah Penolong Betul Betul Terjadi Saudara Alami Engkau Bukan Hanya Sebagai Orang Kristen Biasa Tapi Orang Kristen Yang Bertumbuh Pengenalan Akan Allah Bahwa Dia Hidup Dia Besar Maha Kuasa Maha Besar Maha Bisa Dia Lakukan Segala Perkara Bahkan Engkau Harus Bertumbuh Secara Aido Mengenal Allah Secara Dalam Intim Mengenal Allah Secara Khusus Spesial Mengenal Allah Secara Batinia Hari Ini Tuhan Ada Di depan Saudara Tuhan Bimbing Aku Kedalam Pertumbuhan Pengenalan Alkan Allah Yang Benar Supaya Aku Jangan Egois Memikirkan Diriku Sendiri Memikirkan Keluarga Aku Sendiri Atau Bisnis Aku Sendiri Aku Tidak Aku Tidak Sering Berkata Kepadamu Tuhan Engkau Menciptakan Aku Untuk Apa Perasaan Tuhan Seperti Apa Kerinduan Apa Tuhan Keinginan Apa Dalam Hidupku Aku Seringkali Menjadikan Engkau Hanya Sebagai Sebuah Objek Yang Kami Gunakan Kalau Kami Butuh Engkau Kami Datang Kalau Kami Perlu Engkau Kami Berdoa Kami Datang Tetapi Kami Tidak Sering Mengerti Perasaan Tidak Mengerti Pikiranmu Ampuni Kami Kami Menaruh Tangan Kami Di Dada Hari Ini Tuhan Supaya Kami Dibimbing Untuk Bertumbuh Dari Hari Ke Hari Semakin Mengenal Perasaan Isi Hatimu Semakin Mengenal Pikiranmu Semakin Tau Gendak Mu Supaya Kami Bukan Hanya Berseru Tuhan Tuhan Tetapi Kami Tidak Mengertikan Dak Allah Tuhan Tarong Kami Jangan Biarkan Kami Menjadi Orang Kristen Sementara Jadi Orang Kristen Kami Melakukan Kejahatan Darah Yesus Menyucikan Kami Beri Pengertian Baru Lewat Ibadah Ini Kami Mau Berubah Jama Hati Kami Jama Pikiran Kami Jama Hidup Kami Supaya Semakin Bertumbuh Semakin Mengenal Allah Di dalam Nama Yesus Di dalam Nama Yesus Kalau Kuhidup Kuhidup Bagimu Hatiku Tetap Tetap Menyembamu Dunia Tak bisa Menjauhkan Ku Dari Kasihmu Selamat 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 Ku Hidup Selamat Hidup Bagimu Selamat Ku Tentang Tentang Memandangmu Kudang Tau Bisa Menjauh Tentu Menjali Kasihmu Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Jemaah Tuhan Dipersilahkan duduk Kembali Terima kasih Untuk Hambanya Bapak Pendeta Abin Militia Yang sudah Memberkati kita Lewat kebenaran Firman Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Bapak Keluarga Juga Pelayanan Selalu Diberkati Sebelum kita Memberikan Persembahan Ada beberapa Pengumuman Yang perlu Diperhatikan Bagi Sadara-sadari Yang Sudah Merencanakan Pernikahan Enam Bulan Kedepan Kereja Duta Injil Membuka Pendaptaran Untuk Bimbingan Pranikah Yang akan Dimulai Pada Tanggal 11 September 11 Februari 2022 Setiap Hari Jumat Pukul 18.30 Oke Iya Dan Untuk Penjelasan Lebih lanjut Bisa Menghubungi Sekretariat Pengumuman Yang kedua Kami Mengundang Sadara-sadari Yang berusia 18 Sampai Dengan 30 Tahun Untuk Mengikuti Audisi Bagi Singer Dan Ada Syarat-syarat Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Sudah Di baptis Dan lahir baru Memiliki Talenta Bernyanyi Memiliki Komitmen Untuk Melayani Doa Dan latihan Bersama Untuk Penjelasan Lebih lanjut Bisa Menghubungi Sekretariat Atau Ibu Nita Yang ada Di depan Demikian Pengumuman Yang disampaikan Ibu Bapak Sekalian Nanti Kita akan Memberikan Persembahan Asyir Bisa membantu Untuk Membagikan Amplop-amplop Persembahan Dan setelah Diisi Persembahan Masing-masing Masing-masing Diingatkan Masing-masing Masukin Sendiri Di kotak Persembahan Ya Dan Persembahan Bisa diberikan Bisa langsung Dimasukin dengan Amplop Dimasukin ke kotak Maupun bisa Lewat Scan barcode Yang ada di kursi Bapak Ibu sekalian Bisa juga Mentransfer Lewat OVO Gopay Ataupun Link aja Oke Selamat Memberi Memberilah Karena kita Mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus Menemukan ku Selamatkan Dan Punikanku Ku Taikan Syukurku Ku Takkan Berdampu Menimikan Namamu Selalu Menteri Membunyakan Ku Divewaskan Dibanggirkan Hidup 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 Jemaat Tuhan Tuhan Saja Katakan Takkan Takkan Berhenti Sekali lagi Jemaat Tuhan Takkan Berhenti Takkan berhenti tempur Meninggikan namamu selalu Mandari membudiakanmu Dibebaskan kita Hidup yang kau dan hidup hanya untukmu Hidup yang kau dan hidup hanya untukmu Hidup yang kau dan hidup hanya untukmu Terima kasih atas persengan ibu bapak sekalian Tuhan Yesus memberkati Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini Saya mengundang jemaah Tuhan boleh bangkit berdiri Kita akan doa syafat sekaligus Doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jusua Jendan Terima kasih atas persengan ibu bapak sekalian Terima kasih atas persengan ibu bapak sekalian Terima kasih atas persengan ibu bapak sekalian Dari panjang malam bertanggung, sehingga kesakitan tidak boleh lupa. Aku sehingga kesakitan tidak boleh lupa aku. Haleluya, kami angkat hati kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena sungguh tidak ada yang seperti Engkau, bahkan tidak ada selain Engkau. Hanya Engkau saja, Yesus Kristus, penebus kami, kau Tuhan dan segala-galanya. Aku bertakta di tempat yang maha tinggi, namun aku juga ada di sini bersama kami pada saat ini, karena aku berjanji dua, tiga orang berkumpul bersama dalam namamu yang kau ada di tengah-tengahnya. Bahkan aku mengulurkan tanganmu, tangan berlubang paku yang pernah menguncurkan darah itu, melawat menjama tiap kami tak terkecuali. Ada banyak di antara kami datang dengan membawa berbagai pergumulan, yang bahkan orang-orang yang paling dekat dengan kami pun tidak mengetahui, tidak memahaminya. Tetapi engkau melihat segala perkara, engkau mengenal isi hati dan pikiran kami, engkau menolong kami. Kami bawa, kami angkat setiap pergumulan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan. Bapak terima kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur, mengingatkan, mengajar, menasehati kami, menghibur, menguatkan kami, agar kami lebih lagi semakin mengenal engkau secara pribadi, mengalami engkau di keseharian kami. Tuhan kami tahu, kami tidak akan dapat mengenal Tuhan hanya dengan logika kami. Kami perlu rohmu, kami perlu firman-Mu yang sejati, firman yang hidup. Oleh karena kami berdoa ya roh kudus, tolong kami. Belas kasihani kami, bimbing kami, tuntun kami, agar kami betul-betul kenal Kristus secara pribadi. Jika ada di antara kami yang masih tenggelam dalam berbagai kelemahan, bahkan mungkin kemalasan, keengganan untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, dalam membaca Alkitab setiap hari. Oh Tuhan rohmu, tegur panggil kami Tuhan, agar kami tidak terlambat. Jika waktunya Tuhan datang, kami sungguh-sungguh sudah mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan datang, jemput kami masing-masing. Ketika engkau datang kembali tak lama lagi, Tuhan mendapati kami sudah mencapai tingkat kedewasan, tingkat kepenuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadikan kami Kristen yang tidak kanak-kanak, tetapi Kristen yang sungguh-sungguh dewasa. Kristen yang bukan cuma predikat, cuma gelar, cuma formalitas disebut beragama Kristen. Tapi kami sungguh-sungguh menjadi seseorang yang kenal Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan, sore ini engkau berbicara secara pribadi kepada kami semua. Kami mau bertumbuh, kami tidak mau diam, kami tidak mau tetap stuck, kami tidak mau tetap ada dalam kondisi yang tidak berubah. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun baru demi tahun baru, tapi tidak ada pertumbuhan. Semelainkan kami mau, kami rindu, kami bertumbuh ya Tuhan. Karena kami tahu, kekristianan kami bukan kami bertanggung jawabkan kepada manusia, tapi kami bertanggung jawab kepada Engkau yang telah memberikan kehidupan ini kepada kami masing-masing. Tuhan terima kasih. Sore ini kami sungguh mengucap syukur, dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa sekali lagi untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, bangsa yang besar ini, negeri yang luas ini, yang terbentang dari timur sampai ke barat, utar sampai ke selatan. Kami berdoa ya Tuhan, biar belas kasihan-Mu, lebih lagi curah atas negeri kami, atas bangsa kami. Tuhan, bantu negeri ini, bantu bangsa kami, tolong, topang Tuhan. Sebab tanpa-Mu, bahkan pemerintah yang paling hebat di dunia pun, tidak akan mampu hadapi tantangan kehidupan yang begitu rupa pada masa-masa, pada zaman seperti ini. Tuhan seluruh dunia kena pandemi, Indonesia juga terpukul dalam berbagai bidang kehidupan, tapi kami percaya bagimu tidak ada perkara mustahil. Engkau maha besar, engkau perkasa, engkau dahsyat. Oleh semua itu kami berseru kepada Tuhan. Seperti pemasmur kami berkata, Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolongan bagiku. Pertolongan bagiku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta alam. Tuhan, tolong kami Indonesia. Bahwa kami pulih dari berbagai problem, dari berbagai persoalan, dari berbagai krisis yang terjadi. Tuhan urapi kami anak bangsa Indonesia, khususnya para tenaga medis, para ahli yang bergerak di bidang kedokteran medis, farmasi, agar segera ada penemuan-penemuan yang semakin signifikan untuk mengatasi pandemi ini. Begitu juga berbagai bidang kehidupan yang lain, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Tuhan campur tangan. Jadikan Indonesia bangsa yang bukan cuma mampu pertahan, tetapi bisa keluar sebagai pemenang Tuhan dari krisis ini. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Wahyukan dirimu, nyatakan dirimu, agar semakin banyak kami bangsa Indonesia yang alami perjumpaan pribadi dengan engkau. Tuhan lawat kota-kota, desa-desa, kampung-kampung, di tempat tinggi, tempat rendah, dimanapun Tuhan lawat kami Tuhan. Agar semakin banyak orang terima Yesus sebagai juru selamat. Tuhan terima kasih gereja-Mu di mana-mana kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan topang. Sehingga kami umat-Mu boleh tetap bahkan semakin berfungsi sebagai garam, sebagai terang di tengah-tengah dunia yang tawar dan gelap ini. Tuhan terima kasih. Gereja Duta Injil kami bawa secara khusus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Gembala, Hambamu Pendeta Hisuara, Natawijaya, Ibu Roslin. Dengan seluruh keluarga, anak, menantu, cucu. Dalam tangan Tuhan sempurna. Keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, studi, lebih lagi pelayanan. Tuhan campur tangan. Tuhan lindungi. Tuhan berkati. Sehingga berkat Tuhan turun kepada segenap jemaat. Berkat dalam kebenaran. Berkat dalam kemuliaan. Berkat dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Turun, hamba-hamba Tuhan, pengurus, pengerja, pelayanan aktivis. Sampai kepada anak-anak kecil, bahkan jiwa-jiwa baru. Semua diberkati oleh Tuhan sendiri. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naungan kemuliaanmu ada atas kami semua. Kami akan tinggalkan tempat ini. Sementara kembali ke rumah masing-masing. Atau mungkin ada yang masih lanjutkan perjalanan berbagai keperluan aktivitas. Di sepanjang sisa hari ini. Kami berdoa Tuhan Immanuel ada bersama kami senantiasa. Sampai akhir zaman. Bapak terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Bapak ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Sekali lagi angkatlah kedua tangan kita. Tinggi di hadapan Tuhan. Sebagai tanda kita mengangkat sekenap hati dan hidup kita kepadanya. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita. Kasih yang sejati dan kekal. Dari Bapak Sorgawi pencipta dan pemelihara hidup kita. Serta campur tangan yang penuh dari roh kudus. Turunlah semua ini berlimpah-limpah ke dalam hidup kita masing-masing. Keluarga kita, seisi rumah kita, segenap aspek hidup kita. Sekarang, sepanjang umur, tiap hari tak pernah berhenti. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya. Yang terima berkat Tuhan, bersama saya katakan. Amin. Amin. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sampai Tuhan Yesus Kristus. Sampai Tuhan Yesus Kristus.